Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Menepi Kitchen menghadirkan sensasi lain sebagai tempat nongkrong. Selain menghadirkan kenyamanan kepada para pengunjungnya, di Menepi Kitchen juga menghadirkan hidangan lokal khas Jumbar. Meski terletak di kawasan elit, harga makanan di Menepi Kitchen ini sangat terjangkau dan pas untuk seluruh kalangan. Informasi berikut sekaligus menutup jumpa kita dalam tajam berita Jumbar hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui website kami di www.jembersatutv.co.id. Saya Primer Fantari bersama kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa, salam. Satu TV Terlihat saat Grand Opening menepi Kitchen, Rabu pagi, Desain kafe yang nyaman serta luas sangat memanjakan pengunjung yang hadir. Kafe ini sangat cocok bagi Anda yang membutuhkan tempat yang nyaman sembari mengobrol bersama teman maupun rekan kerja. Untuk hidangannya pun tak kalah menarik. Di Menepi Kitchen ini dicual aneka masakan lokal dengan harga yang sangat murah. Seperti olahan pecel, bakso bakar, aneka olahan mie, dan masih banyak lagi. Pengunjung yang hadir dalam Grand Opening ini juga bisa melihat langsung dapur Menepi Kitchen sambil melihat seluruh sudut ruangan. Dan di tempat ini juga tersedia juga fasilitas drive-thru, jadi sangat memudahkan para pembeli. Tak lupa, protokol kesehatan di Menepi Kitchen ini juga sangat diperhatikan. Pengelola menyediakan tempat mencuci tangan dan juga hand sanitizer kepada pengunjung yang datang. Ya ini merupakan rumah makan yang baru ya konsepnya ya, jadi kita gak akan takut lagi kalau mau kesini karena tempatnya nyaman, mewah, tapi harganya juga berteman. Fasilitas apa saja yang ada di sini? Fasilitasnya macam-macam, ada tempat kebersihannya juga sangat bersih sih, tempatnya bersih. Terus menu-menunya juga macam-macam. Terus kita dari jalan-jalan ke belakang ada kita dikasih tahu dapurnya juga bersih, sangat modern. Jadi gak khawatir lagi, meskipun kondisinya pandemi kayak gini gak khawatir lagi lah kalau kita mau kesini. Ada fasilitas drive-thru? Drive-thru juga ada, jadi gak perlu turun-turun lagi, sudah kita langsung pesen langsung diambil, juga bisa. Yang jelas sangat recommended kayaknya di sini, perlu dicoba lah, perlu dicoba. Menurut Onar Menepi Kitchen, bisnis ini memiliki konsep kafe yang merakyat dengan memberdayakan UMKM di Jember. Dengan memberikan servis yang eksekutif kepada pengunjung, baik dari makanan maupun minuman, serta suasana yang nyaman hingga harga yang sangat terjangkau. Menepi Kitchen ini konsepnya yang sebenarnya konsep yang betul-betul menunjukkan bukti kepada masyarakat, bahwa meskipun di tengah-tengah COVID ini, aktivitas ini tetap harus tetap berjalan, apapun aktivitasnya. COVID tetap silahkan COVID, sudah ada yang urus itu dengan COVID, dan kita tetap aktivitas dengan mengurangi, bahwa kami akan menunjukkan kepada masyarakat bahwa dengan konsep Menepi Kitchen, kita mengumpulkan beberapa UMKM, UMKM, ada 13 UMKM, bahkan lebih ini ada dua lagi yang mau mendaftar katanya, mau masuk. Banyak dapur, kita ada 13 dapur bersih, di mana mereka bisa dilihat langsung pada semua para pengunjung yang datang, dilihat proses masaknya gimana. Dan UMKM-UMKM ini sebenarnya konsep food code yang dikemas sedemikian lupa, konsep yang harga murah, tapi tempatnya representatif, tempatnya sangat eksklusif, di mana kawan-kawan diharapkan dengan adanya Menepi Kitchen ini, semua customer bisa mengimprovisasi lagi di sini, bahwa bisa kok meskipun ada COVID ini, kita masih bisa berusaha, kebenaran ini bisa menurah harganya yang lain. Untuk harga seperti apa, Pak? Harganya murah sekali ini, ini sangat murah sekali. Sebenarnya kalau melihat dari tempat, dengan harganya mungkin tidak sebanding ya, karena kita ada yang harga dari Rp12.500 sampai yang termahal itu Rp26.000, Rp26.500 paling mahal sudah itu makanan di sini. Hadirnya Menepi Kitchen ini diharapkan bisa diikuti oleh para pengusaha lainnya, yang turut membantu UMKM di Jember kembali hidup, karena di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, UMKM di Jember sangatlah lesu karena minimnya kegiatan jual-beli.